Hai Girls, aku Melly. Kali ini aku akan battle 2 produk pore primer nih dari brand Wardah dan juga Silky Girl. Wah penasaran gak nih Girls mana diantara 2 pore primer ini yang lebih unggul? Kalau penasaran jangan skip videonya, tonton sampai habis ya! Nah Girls, bagi pemilik kulit berminyak seperti aku, pasti punya persoalan pori-pori besar. Seperti aku nih, kulit aku berminyak dan juga berjerawat jadi aku punya keluhan atau persoalan pori-pori aku terlihat besar. Makanya kalau misalkan menggunakan makeup, aku cari banget produk primer yang bisa mengisi pori-pori jadi terlihat lebih halus gitu teksturnya ya. Dan disini aku udah punya 2 produk pore primer, ini dari Wardah dan juga Silky Girl. Ini yang pertama ada Wardah Insta Perfect Perfection Skin Primer. Yang kedua ini ada Silky Girl Instant Pore Fix Primer. Dua-duanya produknya warnanya sama ya, lucu ya, pink soft pink gitu, gemes banget. Dan aku akan coba review sedikit dan juga battle nih, mana produk yang lebih bagus. Nah Girls, dari sisi packaging, kalau aku lebih suka sama packaging yang Wardah nih, karena kelihatannya lebih mewah, lebih mahal gitu ya. Tapi sih aku gak mau lihat cuma dari packaging aja, jadi aku mau juga cobain kualitasnya. Sekarang aku mau lihatin ke kamu nih, tekstur dari pore primernya Wardah. Ini teksturnya kayak pelembab gitu, agak kental. Warnanya kuning, kayak warna kulit sebenarnya. Halus banget nih kalau di aplikasiin. Dan kerasa banget ini silikonnya, jadi memang kalau misalkan pore primer, itu bahan dasarnya menggunakan silikon agar bisa mengisi pori-pori, jadi terlihatnya lebih halus. Kalau ini yang Wardah, sekarang kita cobain tekstur yang Silky Girl ya. Nah ini bedanya. Yang Silky Girl ini warnanya lebih pink, lebih kuning biasanya bisa dibilang. Dan teksturnya hampir sama, tapi lebih creamy yang Silky Girl. Kalau yang ini biasa aja gitu, tapi rasa lembutnya sama. Tapi kalau untuk di punggung tangan, aku lebih suka yang Wardah nih. Sekarang kita cobain ke wajah aku ya. Oke girls, sekarang aku mau cobain primer dari Wardah ke wajah aku yang sebelah kanan. Dan yang sebelah kiri aku mau cobain pakai yang Silky Girl. Oke, ini kita coba titik-titikin dulu. Biasanya kalau misalkan pore primer, aku lebih fokusin ke area yang pori-porinya tuh super besar gitu. Kalau misalkan aku ini di bagian pipi dalam, jadi aku fokusin ke situ aja. Dan juga area dagu juga lumayan dan jidat sih sebenarnya. Karena memang pore primer itu sebenarnya gak hanya bisa untuk mengisi pori-pori, tapi juga bisa untuk menahan minyak. Oke, ini yang Wardah ya. Dan selanjutnya, di sisi yang kiri aku mau pakai pore primer dari Silky Girl. Kita mau coba bandingin nih, lebih bagus mana. Primer Wardah atau Silky Girl. Sama ya, ini aku titik-titikin dulu. Biar bisa kelihatan hasilnya. Dan tetap aku fokusin ke bagian pipi dalam, karena disini pori-porinya super besar. Oke. Nah, di bagian kanan dan kiri aku, udah aku pakai pore primer dari Wardah dan juga Silky Girl. Sekarang, aku mau coba blend pelan-pelan aja. Yang di bagian pori-pori ini agak dipijit gitu ya, biar lebih masuk secara merata gitu. Wah, ini langsung kelihatan halusnya. Ini yang Wardah ya, girls. Yang kiri juga aku mau... Blend. Oke. Ini udah aku blend keduanya. Kalau aku pegang pakai tangan, yang Silky Girl ini rasanya lebih halus dibandingkan yang Wardah. Kalau yang Wardah ini, aku rasanya kayak lengket-lengket gitu. Tapi kadang ada beberapa primer nih yang semakin lengket justru pas aplikasi foundation atau bedak, jauh lebih nempel nih, girls. Dan sekarang aku mau coba aplikasiin foundation dulu. Dan aku akan balik lagi untuk ngeliat hasilnya nih ya, bagaimana di wajahku. Oke, girls. Tadi aku udah aplikasikan foundation aku seperti biasa. Ini aku pakai foundation Maybelline Fit Me yang matte and poreless. Dan kalau aku ngerasanya, tadi ini yang sebelah kanan aku pakai Wardah. Dan yang sebelah kiri aku pakai primer dari Silky Girl. Aku ngerasa kalau misalkan primer yang Wardah ini jauh bisa lebih menutupi poli-pori aku dibanding yang primer Silky Girl ini. Dan rasanya memang jauh lebih halus yang Silky Girl dibanding yang Wardah. Kalau yang Wardah ini emang agak lebih lengket, tapi aku suka sih. Karena jadi kalau misalkan aku aplikasikan bedak, itu bisa jauh lebih nempel dan makeupnya bisa jauh lebih tahan lama. Dan kesimpulannya, aku lebih suka primer yang Wardah ini dibandingkan yang Silky Girl. Dan kalau ngomongin harganya, ini yang Wardah, primernya seharga Rp. 79.000. Dan yang Silky Girl ini harganya Rp. 95.000. Agak beda jauh, tapi masih batas wajar lah ya. Tapi kalau aku lebih suka yang Wardah nih, kalau kamu lebih suka yang mana Girls Primernya? Tulis di kolom komentar ya. Oke deh, itu dia tadi battle review primer dari Wardah dan juga Silky Girl. Kalau kamu lebih suka yang mana Girls? Kalau aku lebih suka yang Wardah. Semoga video battle ini bermanfaat nih untuk kamu yang lagi penasaran mau coba primer dari Wardah atau Silky Girl. Jangan lupa untuk selalu klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini ya. Aku Melly, sampai jumpa. Sampai jumpa.